Intro Disiplin keras ala Manchester United, Matic sampai harus menghukum diri sendiri. Manchester United menerapkan aturan yang cukup ketat buat para pemain di tempat latihan, dan sang gelandang nemanja Matic mengakui sebagai salah satu korbannya. Setiap tim dan juga pelatih punya caranya masing-masing untuk mendisiplinkan pemain. Dalam kasus Manchester United dan Ole Gunnar Solskjaer, pemain harus membayar denda jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Aturan yang ditetapkan tergolong cukup standar, seperti masalah keterlambatan misalnya. Jika lo dilanggar, maka pemain harus suka rela merogoh kocaknya untuk membayar denda yang telah disepakati. Matic sempat merasakan hukumannya sebelum laga melawan Newcastle United, digelar akhir pekan lalu. Ia mengaku hanya terlambat menghadiri pertemuan tim selama 2 detik dan harus menanggung akibatnya. Matic sendiri menolak kalau kesalahan harus dilimpahkan sepertinya kepada dirinya. Sebab pria asal Serbia tersebut telah menghadiri rapat, tim lataran harus berbincang terlebih dahulu dengan rekan timnya Paul Pogba. Saya harus bilang, sebelum menghadapi Newcastle, saya harus membayar denda untuk diri sendiri. Saya terlambat menghadiri pertemuan 2 detik dan aturannya sama untuk semuanya. Ujar Matic dalam situs resmi klub Saya harus mendenda diri sendiri, sebab saya tertangkap basah oleh mereka. Saya terlambat menghadiri pertemuan. Di depan ruangnya, saya berbincang dengan Paul, jadi saya akan meminta dia membayar 50% denda saya. Saya tidak tahu apakah dia akan menerimanya. Lanjutnya, sebagai pemain veteran, Matic ditugaskan sebagai penggerak sistem kedisiplinan ini. Pria asal Serbia tersebut tak pandang bulu dalam menegakkan aturan, dan siap mendenda siapapun termasuk Harry Maguire. Aturan yang dilanggar Kapten Manchester United itu sejatinya terdengar sepele. Ia kedapatan membawa telepon genggang ke ruang gyms. Kedati demikian, Matic tetap menjatuhkan hukuman denda kepadanya. Dia didenda, dia membawa telepon ke dalam gym. Masalahnya kami yang menentukan apa dendanya. Beberapa hari kemudian, dia membawa telepon ke gym. Jadi saya harus berkata, Harry, maafkan saya. Tambahnya, ini sangat penting. Disiplin dalam tim, jadi itulah kenapa kami membuat aturan dasar. Tidak boleh terlambat latihan, pertemuan, tidak boleh ada telepon di ruang gym. Mereka kesulitan beradaptasi selama beberapa bulan. Kami memiliki banyak uang ditabungan, alias denda. Tapi jumlahnya akan menjadi lebih banyak lagi. Tutup mantan penggawah Chelsea tersebut. Rapor pemain Manchester Bay League Ganas, Martial Bebat. Manchester United memastikan diri lolos ke bebak 16 besar Liga Eropa musim ini. Setelah mereka menahan imbang Real Sociedad dengan skor 0-0. Di leg kedua, bebak 32 besar Liga Eropa. Pada laga yang digelar di Old Trafford ini, jual beli serangan terjadi sejak awal laga. Namun, tidak ada gol yang tercipta selama 90 menit pertandingan berlangsung. MU sendiri dipastikan lolos ke babak 16 besar berkat unggul secara agregat. Di leg pertama, Setan Merah berhasil menang dengan skor telak 4-0. Di laga ini, Soldier memang menurunkan skor campuran, di mana ia menurunkan beberapa pemain cadangannya di laga ini. Beg asal Pantai Gading ini kembali menunjukkan bahwa ia memang layak menjadi starter di lini pertahanan MU. Tampil solid di jantung pertahanan dan ia tampil tanpa kompromis saat menghalau bola. Salah satu pemain terbaik di MU di laga ini. Dipercaya menjadi starter, Martial lagi-lagi tampil mengecewakan di lini serang United. Ia sebenarnya punya dua peluang yang bagus, namun penyelesaian akhirnya kurang baik. Selain itu, ia juga sering kehilangan bola di kotak penalti Sochiadat, sehingga MU kesulitan mencetak gol di laga itu. Victor Lindelof Lakukan jurus lutut terbang ala Jorge Masvidal Ben United gagal menang Manchester United harus puas di tanah imbang Real Sochiadat. 0-0 kalah bertanding di Old Trafford, Kamis malam. Meski menguasai jalannya laga, The Red Devil kesulitan menembus gawang tim tamu. Walau begitu, Manchester United tetap berhak lolos ke babak 16 besar Liga Eropa berkat agregat 4-0. Anak-anak asuhan oleh Gunasso jauh lebih dulu menang 4-0 pada lag pertama. Laga melawan Real Sochiadat di Old Trafford bisa saja dimenangi Manchester United. Andai gol dari Axel Tuanzebe di babak kedua disahkan wasit. Gol tersebut pada akhirnya dianulir lantaran terjadi pelanggaran keras oleh Victor Lindelof. Tepatnya pada menit ke-63, Alex Telles melepaskan sepak pojok yang disambut dengan sundulan Axel Tuanzebe. Di saat yang bersamaan, ternyata Victor Lindelof telah melakukan pelanggaran terlebih dulu. Dalam tayangan ulang, pelanggaran yang dilakukan Lindelof cukup keras karena dirinya melayangkan lututnya ke arah pemain Real Sochiadat, John Bautista. Lindelof pun mendapatkan kartu kuning usai ditinjau melalui VER. Aksi Lindelof menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang memirikkan jurus lutut terbang Lindelof dengan milik petarung MMA, Jorge Masvidal. Pada tahun 2016, dia ajang Bellator, nyawa seorang petarung yang disilang gara-gara terkena serangan brutal ini. Dia adalah Evangelista Santos, petarung asal Brazil yang berjulukan Cheyborg. MU dan Barcelona berebut Max Arons Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan masih memiliki keinginan untuk memboyong Max Arons dari Norwich City. Barcelona sebelumnya sudah dikaitkan dengan Arons. Itu terjadi pada musim panas lalu. Barcelona kala itu dikabarkan ingin menambah asupan amunisi di sektor bekanannya. Pasalnya, mereka memutuskan untuk melepas Nelson Semedo. Akan tetapi, pada akhirnya Barka gagal mendatangkan Arons sebab Norwich menolak penawaran bloggerana untuk merekut Arons dengan status pinjaman tanpa disertai kewajiban pembelian permanen. Max Arons tampil menawan sejak dipercaya bermain di tim utama Norwich City pada tahun 2018 lalu. Performanya pun menarik perhatian Manchester United. Setan Merah memang sudah memiliki Aaron Wanbisaka di pos back kanan. Masalahnya, mereka tak memiliki pelapis yang bagus bagi eks pemain Crystal Palace tersebut. MU pun dikabarkan berniat untuk memboyong Arons. Usaha mereka memang belum berhasil namun Derrymel melaporkan. Setan Merah terus mencari kesempatan untuk bisa memboyongnya ke Old Trafford. Akan tetapi, Manchester United tak sendirian mengincar Max Arons sebab laporan itu juga menyebutkan sang back masih masuk dalam daftar belanja Barcelona. Kans Barka dan Man United untuk memboyong Arons sendiri cukup terbuka lebar. Pasalnya, Norwich City disebut telah siap melepas sang defender. Akan tetapi, mereka dikabarkan tak akan mau melepasnya, kecuali dibayar minimal 30 juta pounds. Untuk Barka, mereka jelas harus melepas pemainnya dahulu agar bisa mendapatkan dana untuk memboyong Arons. Selain Barcelona dan Manchester United, laporan itu juga menyebut ada tambahan tim lain yang meminati Max Arons. Tim itu adalah Everton dan AS Roma.